Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi menjelang siap. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan... Ada yang tak pertemuan keberapa ini? Ketujuh. Ya, pertemuan ketujuh di undangan sum itu akan selalu saya perlihatkan materi yang akan kita bahas. Untuk hari ini, kita masih bahas prasa perba dan prasa nunina meskipun tidak sebanyak dan sebesar minggu lalu. Oke, saya share materinya dulu. Jadi, bisa buka bukunya halaman 35. Apiksasi. Tapi sebelum saya bahas ini, akan saya ingatkan dulu materi kita minggu lalu. Yaitu tentang prasa perba dengan prasa nunina. Apa itu prasa perba? Prasa perba adalah kelompok kata kerja. Sedangkan prasa nunina, kelompok kata benda. Contohnya, saya sudah bahas, ada juga video saya kirimkan. Nah, untuk hari ini, masih ada hubungannya dengan prasa perba dan prasa nunina. Namun, materinya apiksasi. Apa itu apiksasi? Apiksasi adalah kata yang sudah mengalami pengimbuhan. Jadi, apiksasi itu adalah imbuhan. Imbuhan ada di awal, infeks, supeks, prefeks. Ada di awal, infeks. Ada di akhir. Ada di tengah. Nah, dalam bahasa Indonesia, pengimbuhan itu istilahnya apiksasi. Apa hubungannya dengan prasa nunina, dengan prasa perba? Perhatikan. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemenjemukan, dan pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat apiksasi atau imbuhan. Pengulangan, ya pengulangan contohnya tiap-tiap, hari-hari, dan pemenjemukan ketiga ketika digunakan. Nah, kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Nah, ini lagi ada hubungannya dengan perba dan nomina. Nah, contoh. Ini ada kata minum. Minum itu kata kerja. Minum itu kata kerja atau perba. Setelah mendapatkan apiksasi, yaitu akhiran an, menjadi minuman. Ini minum, kata kerja, berubah menjadi benda. Menjadi nomina. Jadi minum tadi itu kata kerja, sopunan anda. Setelah mendapat akhiran, minuman, berubahlah dia menjadi kata benda. Contoh lagi. Sedot. Sedot itu kata kerja. Kerja. Setelah mendapatkan akhiran an, sedotan. Kata benda. Ya, berubah menjadi kata benda. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Apakah ada kata kerja setelah mendapatkan apiksasi, dan kata kerja tetap menjadi kata kerja, dan kata benda tetap menjadi kata benda, kata benda menjadi kata kerja, atau kata kerja menjadi kata benda. Jadi, apiksasi, pengimbuhan. Apakah suatu kata jika mendapatkan ingbuhan, hasil katanya kata benda, setelah mendapatkan apiksasi, eh berubah menjadi verba atau kata kerja. Nah, suatu kata dasar dapat berubah menjadi perba jika mendapatkan ingbuhan, men, ber, di, bahkan terkadang, ter, atau kean. Nah, itu kata dasar berubah menjadi kata kerja jika mendapatkan salah satu ingbuhan ini. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi kata benda, nominah, jika diberi imbuhan, awalan pean, per, atau akhiran an, atau terkadang kean. Jadi, intinya adalah apiksasi adalah proses pengimbuhan. Nah, ada kata kerja berubah menjadi kata benda jika mendapatkan apiksasi. Ada juga kata benda berubah menjadi kata kerja setelah mendapatkan ingbuhan. Nah, berikut ini adalah contoh apiksasi. Ya, disini. Disebut. Ya, disebut itu kata kerja awalan di. Kata dasarnya sebut. Ya, ini tidak ada perubahan tetap kata kerja. Menakutkan. Takut itu kata sifat, ya. Kata sifat atau adjektif. Ya, adjektif ini, takut ini kata sifat atau adjektif. Nah, dari kata sifat berubah menjadi kata kerja. Apalagi contoh kata sifat? Baik. Buruk. Jahat. Jahat. Ya, saya kira sifat-sifat tahu ya. Jadi, kata sifat itu disebut adjektif. Adjektif. Nah, getaran. Getaran itu nomina. Dikasih. Getar itu nomina. Mendapatkan imbuhanan menjadi tetap nomina. Nah, ini. Susu. Susu itu kata benda. Setelah mendapatkan awalan me, akhiran i, menyusui, dia berubah menjadi kata kerja. Berubah menjadi verba. Kata dasarnya susu. Ini susu itu kan benda. Nah, menyusui itu kata kerja. Berarti ini dari nomina setelah mendapat apiksasi, berubah menjadi kata kerja. Asal. Kata dasarnya. Nah, ini berasal. Kata kerja. Isap. Kata kerja. Mengisap. Masih kata kerja. Gigit. Gigit itu kata kerja. Menggigit. Kata kerja. Tapi setelah mendapatkan akhiranan gigitan, berubah menjadi kata benda. Pernah lihat gigitan? Pernah. Ya, pernah ya. Misalnya ada yang suka menggigit. Daripada kamu menggigit, belikan gigitan. Ya, ada adik bayi itu kalau baru tumbuh giginya. Suka menggigit. Daripada kamu menggigit. Ya, belikan gigitan. Jadi gigit itu kata kerja. Setelah mendapatkan akhiran an. Gigitan berubah menjadi nomina. Teliti. Kita kerja. Penelitian. Berubah menjadi nomina. Penelitian itu hasilnya. Bendanya. Ini, kita disuruh. Jadi ini materi kita hari ini tidak terlalu susah. Hanya api satu pengimbuhan. Tapi ada hubungannya dengan materi yang minggu lalu. Yaitu perasa perba dan perasa nomina. Apa itu perasa? Kelompok patah. Apa itu nomina? Kata benda. Apa itu perba? Kata kerja. Nah, dihubungkan dengan materi hari ini. Ada kata benda. Bisa berubah menjadi kata kerja. Setelah mendapatkan aktivitasi. Nah. Apa kata dasarnya ini mengobati? Obat. Obat. Obat itu kata kerja atau kata benda? Kata benda. Ya. Setelah mendapatkan awal laman. Dan akhiran ini. Mengobati. Dari kata benda. Berubah menjadi. Kata apa ini? Kata kerja. Apa itu masuk kata benda ini? Mengobati. Kata kerja. Ya. Kata kerja. Kata kerja. Di saring. Kata dasarnya saring. Saring. Kata kerja. Saring. Kata kerja. Oh tetap kata kerja. Kita lihat lagi di sini. Dikenal. Kenal. Masih kata kerja. Bantu. Membantu. Jauh. Menjauhkan. Tunjuk. Menunjukkan. Beda. Kuasa. Pertunjukan. Oh. Rata-rata. Kebanyakan kata kerja. Kata kerja. Kecuali ini obat. Kebanyakan kata kerja. Kalau saring. Perhatikan. Kata dasarnya kan ini saring. Kalau mendapatkan akhiran an. Saringan. Apakah masih kata kerja? Tidak. Bukan. Bukannya. Saringan itu kata benda. Kalau disaring kata kerja. Menyaring kata kerja. Saringan. Oh. Ternyata berubah menjadi kata benda. Beda. Unik. Ini kata sifat. Unik. Keunikan. Sifat. Ada. Sifat. Keadaan. Masih sifat. Nah. Ini lagi. Apa kata dasarnya? Makan. Makan itu kata benda. Apa kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Setelah mendapat akhiran an. Kata benda. Iya. Betul. Kata benda. Ini lagi. Lihat kata dasarnya. Kata kerja. Lihat. Ya. Lihat. Nah. Kata dasarnya. Penglihatan. Kata. Kata. Penglihatan. Kata benda. Kata benda. Penglihatan tak? Adalah. Nata. Keluar. Kata kerja. Mengeluarkan. Oh. Masih kata kerja. Dengar. Kata kerja. Kalau pendengaran. Kata benda. Ya. Sudah. Kata benda. Cium. Cium. Kata kerja. Kata kerja. Cium kata kerja. Penciuman. Kata benda. Iya. Benda. Makan. Kata kerja. Pemakan. Berarti orangnya. Kata benda. Betul. Benda. Desa. Desa. Desa itu. Tempat. Perdesaan. Berarti ini desa benda. Perdesaan juga benda. Benda. Ini lagi. Kata benda berkata. Perkataan. Hasil. Kata dasarnya hasil. Menghasilkan. Hasil. Apa kata benda ini. Penghasilan. Nomina. Ya. Apa kata kerja. Jenisnya ini. Hasil ini. Nomina. Apa kata kerjanya. Hasil. Menghasilkan. Apa kata benda ini. Penghasilan. Ubah. Kata kerja. Perubahan. Mengubah. Kata kerja. Mengubah. Diubah. Diubah. Kalau nominanya. Perubahan. Nominanya. Perubahan. Perubahan. Saya kira ini. Tinggal di. Kasih kot seperti ini. Oke. Nanti tetap juga akan ada. Video saya share ya. Saya kirim. Oke. Ada pertanyaan. Tentang. Apiksasi. Pengimbuhan. Jadi. Terkadang. Ada kata dasar. Kata dasarnya. Kata kerja. Setelah mendapatkan. Apiksasi. Berubah menjadi kata. Benda. Demikian juga. Sebaliknya. Ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. Silahkan. Nyalakan video. Tak semua. Saya absin juga. Saya absin. Berdasarkan video. Alfianak. Tolong dinyalakan video. Tak sebentar saja. Nupadillah. Sistamelia. Bentar. Bentar saja. Pokoknya. Siti Rahma. Syahra. Halimunisa. Ririn. Karena. Kapan. Kalau. Kamu. Nyalakan video. Saya absin. Langsung. Otomatis. Jadi. Yang tidak nyalakan videonya itu. Ya. Oke. Siti Rahma. Ririn. Dua orang lain belum bisa menyala. Siti Rahma. Dengan. Ririn. Kalau tidak mau kasih lihat mukanya. Setelah nyala videonya. Tutup kameranya. Biar gelap. Ya. Siti Rahma. Ririn. For aria. Ya. Konser kapan di dapur. Oke. Kata dasarnya dapur. Ada yang bisa. Apakah dapur bisa mendapatkan. Ibu hat. Berdapur. Berdapur artinya. Bekerja di dapur. Dapur itu kata benda. Oke. Silahkan nyalakan videonya semua. Kayaknya sudah menyala semua ini. Oke. Sudah menyala semua. Saya absen. Oke. Kampilkan gaya terbaiknya. Tiga. Dua. Satu. Saya sudah absen otomatis. Jadi kalau kamu nanti. Ada masalah. Ya gampang. Nah sekarang. Ada pertanyaan tentang afiksasi? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke grup WhatsApp. Absensinya juga nanti sebentar. Belum dibuka. Oke. Dan capala. Alhamdulillah. Radul Alamin. Pertemuan keberapa nih? Tujuh. Pertemuan ketujuh. Tentang materinya. Afiksasi. Saya jatakan. Sudah selesai. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan. Silahkan bertanya di WhatsApp. Ada ucapan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi. Waalaikumsalam.